Proyek Jakarta International E-Prix Circuit atau sirkuit Formula E di Ancol telah mencapai 87,9 persen penyelesaian. Pekerjaan dilakukan dengan pembangun paddock atau garasi tim pembalap, tribun penonton, dan pembatas yang konstruksinya diperkirakan rampung total 1 Mei 2022. Akan tetapi pembangunan bagian-bagian tersebut baru akan dimulai dilaksanakan ketika pengerjaan sirkuit atau lintasan telah selesai yang dijadwalkan pada April. Sambut Formula E pedok dan tribun sirkuit Ancol mulai digara Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO optimis pembangunan sirkuit bisa rampung paling cepat pada akhir Maret 2022. Penasehat sirkuit Formula E Irawan Suchayono menjelaskan bahwa kapasitas tribun bisa menampung 10.000 penonton. Namun jumlah tampung penonton ini akan terus berkembang dengan peninjauan ulang oleh Formula E Operation. Tribun rampung harus menunggu trek selesai, ungkap Irawan dikutip dari Antara. Sementara itu, penanggung jawab sirkuit Formula E PT Jaya Konstruksi Mangkala Pratama Ariwibowo menjelaskan, proyek sirkuit ditargetkan sesuai kontrak kerja selama 54 hari pengerjaan dengan anggaran Rp60 miliar. Untuk mengejar target tersebut, sejumlah 400 pekerja konstruksi yang dibagi dalam 3 interval waktu kerja dikerahkan. Lebih lanjut, terdapat 5 zona lintasan dengan lokasi yang paling menantang adalah zona 5. Zona 5 diketahui memiliki bagian tanah lunak di sepanjang 1 km lintasan, sementara sekitar 40% konstruksi sirkuit terkonsentrasi di zona ini. Pengerjaannya paling sulit dan paling menguras energi. Jelas Ari, dengan panjang 2,4 km dan lebar 12 meter, sirkuit Ancol memiliki 18 tikungan dengan desain sirkuit yang menyerupai kuda lumping. Sedangkan untuk lingkungan sekitarnya, sirkuit Ancol menawarkan pemandangan Jakarta International Stadium yang diproyekkan dikabarkan akan rampung dalam waktu dekat. Untuk diketahui, ajang balap mobil listrik internasional yang akan diselenggarakan di sirkuit tersebut akan berlangsung pada 4 Juni 2022. Terima kasih telah menonton!